Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Masih seputar pengelolaan kinerja guru Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu Terkait dengan bagaimana cara untuk mengupload ya Modul ajar di PMM Bapak Ibu kita tahu bahwa untuk PMM ini banyak sekali ya Untuk menu-menunya Bapak Ibu nanti bisa masuk ke menu mengajar Di sini ada bukti karya Bapak Ibu ya Silahkan di klik saja Bapak Ibu tentunya sudah login menggunakan Akun belajar.id Bapak Ibu di bukti karya nanti ini Bapak Ibu silahkan masuk di menu karya saya Kemudian di sini ada banyak sekali ya Jenis karya Baik itu artikel, bahan ajar Kemudian dokumen teknis Kepemimpinan sekolah Praktik pembelajaran, praktik baik ya RPP atau modul ajar Bapak Ibu di sini nanti Saya akan praktekan bagaimana kita mengupload modul ajar ya Atau perangkat ajar yang Bapak Ibu nanti akan Tambahkan di PMM Baik langsung saja Bapak Ibu Silahkan di klik plus tambah karya Anda Ya di sini ya Kemudian di sini pilih saja modul ajar ya Kemudian di sini bentuknya adalah Bisa dalam bentuk dokumen atau video Bapak Ibu bisa dalam bentuk dokumen ya PDF Maksimal 10 MB Bapak Ibu tentunya sudah menyiapkan ya Untuk modul ajarnya dalam bentuk PDF Jadi di sini Bapak Ibu silahkan bisa upload saja lewat Ini ya, tombol ini Klik di sini untuk unggah dokumen Dan melihat preview Bapak Ibu klik saja Kemudian di sini nanti Bapak Ibu Pilih modul ajar yang dipilih ya Kemudian Nah Bapak Ibu di sini sudah ada ya Rangkat pembelajaran yang akan saya upload Di sini kita bisa melihat dulu preview-nya Bapak Ibu ya Mulai dari halaman cover tadi ya Kemudian di sini ada peta konsep, identitas ya Profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran Sampai nanti ke materinya Bapak Ibu ya Jadi di sini sudah lengkap materinya Ini adalah pelajaran informatika di fase E SMK Kalau sudah silahkan klik unggah Bapak Ibu ini nanti setelah diunggah Bapak Ibu diharapkan untuk Menuliskan beberapa informasi Ya, di sini deskripsinya Bapak Ibu silahkan tuliskan Ya, strategi mengajarnya menggunakan apa Misalnya Strategi pembelajaran Menggunakan Project Based Learning misalnya ya Kemudian Bapak Ibu silahkan tambahkan ya Maksimal 5000 karakter Tujuannya juga Bapak Ibu silahkan tuliskan Ya, tujuannya apa Bapak Ibu silahkan disampaikan Contoh misalnya Siswa mampu melakukan Pembuatan video Blah-blah-blah Itu Bapak Ibu ya Kalau sudah Bapak Ibu silahkan lanjut Kemudian nanti Bapak Ibu pilih jenjangnya ya Jenjangnya misalnya SMK Kemudian pilih Pilih kelasnya Kelas 10 misalnya ya Bapak Ibu Kemudian mata pelajarannya Silahkan diketikan saja Nah, di sini sudah ada pilihannya ya Informatika, kurikulum merdeka Karena saya menggunakan itu Assessmennya apa Misalnya assessmentnya adalah Formatif Dengan menggunakan Tes praktek Ya, blah-blah-blah Bapak Ibu ya Kemudian modelnya apa Modelnya adalah tata muka Model pembelajaran misalnya Project Based Learning ya Atau PJBL silahkan Kalau sudah Bapak dan Ibu Klik di sini ya Saya tidak mengelakukan plagiat Memuat konten Sarah Pornografi Dan menyetujui persyaratan Layanan dan ketentuan privasi yang berlaku Bapak Ibu silahkan klik terbitkan ya Setelah nanti klik terbitkan Bapak Ibu nanti akan Muncul ya Karyanya Di sini saya tidak akan klik terbitkan Karena hanya contoh Di sini saya akan kasih lihat Bapak dan Ibu Untuk modul Ajar yang sudah terbit ya Punya saya Nah, seperti ini Bapak Ibu Ini adalah contoh Aksinya Ini Bapak Ibu ya Modul Modul ajar Atau Perangkat pembelajaran saya Yang sudah terbit di PMM Kemudian Bapak Ibu Bisa membagikan ini ya Ke rekan sejawat Ya Menggunakan Whatsapp Facebook Telegram Atau hanya sekedar Salin link Dan Bapak Ibu silahkan Bisa di share Bapak Ibu juga bisa melihat Karyanya Seperti ini ya Bapak Ibu Nah, ini adalah karyanya Bapak dan Ibu ya Seperti ini Bapak Ibu Itu informasi dari saya Jadi sudah terbit di PMM Dengan kategori RPP atau modul ajar Diunggah 26 Januari 2024 Yang kemarin Bapak Ibu ya Kemudian disini sudah ada Informasi ya Terkait dengan Informasi modul ajar yang saya Upload Kemudian Bapak Ibu bisa membagikan ini Ke rekan sejawat Bapak Ibu Demikian informasi dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih